Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Insyaallah sehat-sehat walafiah Dimanapun kalian berada Kali ini saya akan berbagi resep Cara bikin makanan timur tengah Yaitu waraga onap Atau disebut lempar dari daun anggur Ini semacam kayak gini Bahan-bahannya yaitu Ini langkah pertamanya Ada satu buah bawang gombai Agak besar Ini ada lima siung bawang putih Yang sudah dicincang halus Ada daun anggurnya yang sudah siap Ada beras Dua gelas yang sudah direndam Sama air panas Ada seberapa gram Seperempat gram Daging cincang Ini berasnya sekitar penampilan Ada garam untuk berasnya Ini ada bumbunya Bumbu dagingnya Ada tumbar bubuk Satu sendok kecil Ada cintan bubuk Satu sendok kecil Ada garam halus Ada penyedak rasa Penyedak rasa Penyedak rasa Satu sendok kecil Juga ada satu sendok kecil Juga merica hitam halus Ada sejimput sedikit Seperapat Kayu manis Beras bubuk Sesuai sederah Bumbunya Ada Juga Seper empat Sendok kecil Pala bubuk Ada Seper empat Daun min Yang kering Bumbu Ada minyak zaitun Atau minyak biasa Ini sekarang Mau Diriskan beras Untuk merupus Nah ini langkah keduanya Gas sudah dipiriskan Sekarang mau Ditaruh Di pancinya Tapi sudah Dinyalain Diriput Air Cukupnya Diriput sebentar Kasih karam Kasih minyak zaitun Sedikit Semua minyak 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 Sayur Dibur Sampai Mendidik Sekitar Lima menitan Nanti Ditiris Nanti Ditiriskan Lagi Nah ini langkah ketiga Saya mau Goreng Mau Nulis Bakingnya Semua Semua Bawang Bawang Minyak Redun Sedikit Bukutnya Terus Ini Baru Mas Bawang Putih Semua Bawang Merah Goreng Sampai Harum Baunya Masukkan Baging Sama Langkah keempat Ini bawang Sudah Harum Baunya Sekarang Ternyata Haru Daging Bisa Juga Pake Jaging Ayam Kita Juga Gak Pake Jaging Bumbu Bumbunya Ya Mau Taruh Dimasak Sampai Matang Matang Bener Ya Tercempur Semua Kemabung Bumbu Nah Ini Langkah Selima Nasi Sudah Sudah Matang Sedikit Sekarang Saring Gas Setengah Matang Dipiriskan Ya Semua Langkah Keenam Ya Ini Ini Saya Lupa Masih Kunyit Setengah Sondak Kecil Ya Ya Ada Kekuningannya Nah Ini Ada Tambahan Saya Daun Ketumbar Satu Genggam Yang sudah Dicuci Bersih Diiris Ada Setengah Jeruk Ambil Airnya Ada Daun Farsley Juga Satu Genggam Sudah Diiris Dicuci Bersih Ada Satu Buah Tomat Yang sudah Dikupas Kulitnya Dicuci Bersih Juga Diris Kecil Ya Sekarang Ditaruh Ke Dagingnya Ini Jeruknya Diperas Bisa Disesuaikan Garapnya Dengan Masing-masing Kita Juga Ditambah Tulangi Satu Buah Jeruk Ya Karena Kurang Kurang Kecutnya Ini Diaduk Semua Taruh Nasinya Ya Sudah Ditiris Kan Dari Senah Malah Diaduk Sampai Tercampur Semua Lalu Masukkan Juga Ini Semua Sampai Tergampur Matikan Api Ini Langkah Setujuh Ini Ini Ada Panci Disiap Ini Ada Irisan Bawang Bombay Sudah Diiris Bundar Kayak Ini Ditaruh Di Bawah Pancinya Ini Ada Tomat Iris Juga Taruh Biar Tidak Langsung Ke Penyel Pancinya Terus Kasih Ini Juga Sikit Daun Anggurnya Lalu Saatnya Mau Gudung Langkah Delapan Ini Saya Mau Isi Ini Kalau Ada Kayak Gini Ambil Sama Gunting Dapur Biar Nggak Lalu Ini Ini Di Belakang Daun Ini Depan Ambil Belakang Yang Di Isi Halus Di Luar Taruh Di Piring Lalu Taruh Isian Isian Besar Kecil Sesuai Silara 1 Sendok Dulu Lipet Kanan Kiri Ini Kayak Ngelipet Risel Atau Lumpia Baru Lipet Lagi Ketengah Ini Taruh Di Panci Yang Sudah Disiapkan Disini Disusun Rapi Langkah Sembilannya Ini Sudah Dibuduh Semua Berapa Unap Sekarang Ada Ini Sisa Ini Untuk Nutupnya Terus Ada Airnya Ini Ada Jus Limon Resan Limon Ini Satu Setelah Tau Dua Ini Ada Garam Ada Penyedap Rasah Ayam Ada Gelas Atau Kek Ini Ada Untuk Menindih Nanti Ya Kentang Sama Piring Ada Minyak Zaitun Sekarang Mau Naruh Air Sudah Air Matang Sama Aja Jadi Kira-kira Satu Liter Nih Asih Garam Nih Limon Nih Aduk Kalau Kurang Pecut Tambah Limon Ya Lalu Masukkan Ke Panci Nyalakan Api Sedang Ya Cendung Kecil Pasang Sampai Kurang Lebih 40 Menit 50 Menit Sampai Api Kecil Sedang Kecil Nih Taruh Nih Untuk Menindik Sisa Ini Sengaja Disisain Setuk Nih Saya Tambahkan Lagi Juga Limon Kurang Kecil Lalu Masukkan Piring Ini Untuk Tim Tindihan Kentang Lalu Tutup Nyalain Apinya Kecil Langkah 11 Ini Sudah Dimatiin Apinya Sudah Dingin Sudah Sudah Hilang Sudah Sudah Dibuka Sudah Matang Dambin Sudah Matang Juga Sudah Dimakan Sudah Sudah Dingin Sekarang Mau Ditata Ke Piring Saji Ini Piring Sajinya Saya Kasih Tomat Sama Irisan Jeruk Isian Tomat Sesuai Selera Terima Ambil Ini Ambil Satu Persatu Pelan Pelan Selan Nah Ini Langkah Terakhirnya Waraka Unap Sudah Ditaruh Dipiring Sudah Dihiasi Sama Tomat Irisan Tomat Sama Jeruk Juga Juga Bisa Diganti Dengan Daun Kol Atau Sawi Putih Sawi Hijau Oke Terima kasih Banyak Teman Teman Semoga Bermanfaat Dan Berhasil Jangan Lupa Dukungannya Dengan Cara Di Like Di Subscribe Di Share Ke Teman Teman Kerabat Family Di Comment Ya Dinyalai Loncengnya Ya Biar Kalau Ada Video Yang Baru Dari Kami Biar Tidak Ketinggalan Oke Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh